Syariat Islam telah mengatur dengan adil, hak-hak dan kewajiban setiap orang. Dan tidak ada undang-undang atau hukum yang lebih bijak dan lebih adil selain dari hukum Islam. Hanya hukum Islamlah yang dapat mewujudkan kemaslahatan, baik untuk perorangan ataupun masyarakat, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Di antara kewajiban yang diatur dalam hukum Islam adalah kewajiban istri terhadap suami. Isteri wajib taat terhadap perintah suami selama perintah tersebut sejalan dengan aturan Islam. Tetapi jika suami memerintahkan istrinya untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka tidak boleh seorang istri mematuhi suaminya dalam hal ini. Karena besarnya hak suami tersebut, maka Rasulullah SAW hampir-hampir memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, yakni sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sekiranya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain, miscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadith Riwayat Tirmidhi Oleh karena itu, seorang istri yang mendambakan rida Allah SWT dan surganya, maka ia wajib mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ketaatan terhadap suami adalah jalan lapang menuju surga.